Orde baru bisa mencapai rata-rata 7% karena ada beberapa hajat hidup orang banyak itu tidak dikomersialkan. Sementara di era sekarang, seluruh yang namanya hadapi orang banyak dikomersialkan. Dan itu mustahil. Apa indikatornya gampang. Guru-guru korban pinjol. Daya beli di bawah habis hingga karu-karuan. Kredit gap berantakan gak karu-karuan. Maka isu tentang komunis gaya baru yang ditolak oleh berbagai pejabat hampir-hampir menemukan bukti di lapangan. Saya sudah bilang kebohongan pertama Joko Widodo adalah soal pertumbuhan ekonomi dan soal kenaikan harga BBM adalah same on you Joko Widodo. Kalau bego jangan dipertontonkan dong. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih netizen. Ini sahabat kita semua. Bang Ishanuddin Nursi. pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Ishan. InsyaAllah. Saya lihat semakin berseri-seri. Amin. InsyaAllah. Bang Ishan. Ini kita melihat ini situasi tidak menentu ya setelah pasca Pilpres. Antara Pak Prabowo dan Presiden Jokowi. dan kita dipertontonkan sedemikian rupa manuver ini sehingga menurut saya ini yang menjadi keadaan seperti sekarang ini semakin tidak menentu Bang Ishanuddin. Bisakah Bang Ishanuddin menjelaskan kita lebih detail tentang situasi sekarang ini dan apa yang akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita punya cara pandang yang agak beda. Iya. Dengan kebanyakan orang dalam cara melihat bagaimana kehadiran legend Prabowo Yushtianto yang menjadi general itu sebagai menhan lalu dicalonkan Gerindra didukung oleh Presiden Jokowi Dodo menjadi Presiden. Berarti Jokowi ini mendukung penuh ya sampai Pak Prabowo terpilih? Kalau kita ngambil pernyataan Pak Prabowo sendiri ngambil pernyataan beberapa kalangan kontribusi atau pakai kalimat Jokowi Dodo iya cawe-cawe dia punya hasil gitu. Tapi mari kita lihat konstruksi cawe-cawe ini. dan konstruksi cawe-cawe ini tidak mungkin dilihat hanya pada 2019 ke 2024. Kita harus mundur ke belakang. Mundur ke belakangnya paling tidak sejak 2014. Oke. Ada tiga isu penting yang disampaikan oleh Jokowi Dodo. Pada saat itu? Iya. Isu pertama soal Trisakti. Oke. Isu kedua soal Nawacita. Isu ketiga soal kerja-kerja. Dan baik Trisakti Nawacita maupun kerja-kerja diikat oleh satu kalimat. Uangnya ada kok. Tinggal kita mau kerja apa-apa. Oke. Banyak orang melihatnya cuma dalam perspektif ekonomi. Iya. Padahal ketika ditarik dalam perspektif politik itu berhubungan dengan pendirian BPIP. Itu berhubungan dengan gagas haluan ideologi Pancasila. Iya. BPIP. Badan. Penghayatan. Pengamalan. ideologi Pancasila. Kalau itu kita paham lebih dalam dan kemudian kita lihat pada KPRES 17 223-nya maka isu tentang komunis gaya baru yang ditolak oleh berbagai pejabat hampir-hampir menemukan bukti di lapangan. Dan salah satu bukti di lapangan itu adalah ketika KPRES 17 2003 itu itu tentang pengadilan hamberat non-judisial diwujudkan menjadi KPRES 17 222 diwujudkan menjadi IMPES 4 223. Apa poinnya? Poinnya adalah pelaku jadi korban korban jadi pelaku. Yang dulu saya mau garis bahwa pelaku jadi korban korban jadi pelaku. Itu akibat adanya KPRES itu. Secara hukum Anda mengerti hukum saya mengerti hukum. Jadi berarti ada pemutarbalikan fakta? Kalimat pemutarbalikan itu yang disebut dengan deception. Diputarbalikan di situ seminggu apa? Itu oleh deception. Kalau kita mengambil konstruksi deception itu dari contoh sederhana begini format deception. Uangnya ada kok tinggal kita mau kerja apa enggak? Deceptionnya dibikin begitu ternyata dia basisnya utang dan utangnya digeser. Dari utang makro utang APBN sekarang dia menjadi utang by UMN pangkat sekarang. Deception. Dalam politik begitu. Pelaku jadi korban korban jadi pelaku. PPRS 17-22-2 INPRS 4-2023 menggeser. Lalu kalau kita ambil sekarang format pada Prabowo Subianto yang dalam banyak pandangan orang sesungguhnya pada pemilu 2019 Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno menang. Fakta di lapangannya? Fakta di lapangan begitu tapi hukum menyatakan lain. Nanti akan ketemu dengan bagaimana peristiwa MK April kemarin. Korelasinya ya? Korelasinya. Nah kalau kita melihat Prabowo menerima kebetulan ketika Pak Prabowo ditelepon oleh pihak istana ada beberapa kali di depan saya. Depan saya terus dia menghindar terima telepon. Kembali lagi istana menawarkan saya gitu. Kata Pak Prabowo saya diam aja waktu itu. Karena kami sedang bicara sesuatu yang lebih strategis gitu. dalam posisi. Nah karena Anda tahu 2019 saya tim intinya Prabowo sebut ekspert tim yang menggagas tentang ekonomi Pancasila salah satunya yang disebut itu itu ada si botak itu. Saya Sandiaga Nur sih. Sandiaga Nur sih. Nah saya mencoba memahami kenapa Pak Prabowo kemudian menyebut Jokowi Dodo sebagai orang baik Jokowi Dodo sebagai orang baik Jokowi Dodo sebagai orang baik dia bekerja untuk kepentingan bangsa negara. Saya mencoba memahami saya mencari data untuk membenarkan itu sulitnya luar biasa tapi untuk seorang seorang Prabowo berlatar belakang danjen Kopassus seorang Prabowo Sibianto berlatar belakang Pangkonstat itu kan pasti punya punya pemahaman tentang bagaimana sesungguhnya sedang terjadi pada bangsa ini misalnya begini misalnya ketika Prabowo Sibianto bercerita tentang ketahanan militer di Indonesia dalam konstruksi pertempuran berapa kekuatan daya tahan angkatan laut berapa kekuatan daya tahan angkatan darat berapa kekuatan daya tahan angkatan udara dalam dia cerita saya juga punya kajian terus senang buku saya di bangsa terbelas saya punya kajian disitu saya sudah sampaikan begini pertarungannya gitu ya tapi yang dan itu saya sampaikan ke Pak Prabowo karena buku bangsa terbelah itu hampir sama dengan cerita paradoks Indonesia cuma dalam sisi yang berbeda kan 2019 anda tim ekspernya Prabowo waktu Pilpres apakah ketika waktu dia sudah dinyatakan menang di MK dia gak menelpon Bung Isanudinursi no tidak kan bekas tim ekspernya kan paling tidak dia di 2019 tapi 2024 enggak kan biasanya dia menelpon kembali tanya-tanya enggak ya menariknya disini Abraham maafkan saya saya bukan tipikal orang yang suka suka nyodor-nyodorin oh oke enggak maksudnya apakah dia enggak punya inisiatif menelpon kembali enggak oke saya bukan tipikal walaupun kemudian beberapa ke teman-teman intinya saya kasih tahu itu mestinya begini itu mestinya begini saya kasih tahu tapi poinnya pada setelah 22 April 2024 dinyatakan menang gitu oleh MK dia tidak nelfon buat saya bukan itu jadi waktu tahun 2024 Bung Isanudinursi kan sudah tidak menjadi bagian dari Pak Prabowo kan 2019 aja kan kenapa tidak mau jadi bagian lagi dari Pak Prabowo karena apakah Pak Prabowo pasang dengan Gibran pertama tadi yang saya bilang saya tidak mendapat argumentasi yang kokoh oke tadi udah saya bilang kenapa Prabowo Sibianto menyebut Jokowi Duda adalah orang baik oke Prabowo Jokowi Duda adalah orang presiden yang berjuang bagi kepentingan bangsa dan negara jadi itu keberatannya Pak Isanudinursi ya sehingga enggak bergabung itu alasan itu sangat mendasar saya punya alasan segudang tapi salah satunya adalah saya ekonom oke angka-angka ekonom buat saya menjadi argumentasi buat saya saya sulit membenarkan Jokowi Duda oke oke benar angka-angka yang saya punya data-data ya data-data yang saya punya sulit sekali oke dan itu makanya keluar tulisan saya pada November 2014 yang pertama belum ada orang Indonesia yang ngomong kayak gitu same on you Jokowi Duda November 2014 oke oke orang lain belum kritik apa-apa saya sudah menulis kayak gitu dan itu viral oke sekarang balik lagi ketika kita lihat Prabowo begitu ngomongnya lalu dia manuver kanan-kiri saya mencoba mempelajari apa sesungguhnya yang enggak dicapai oleh Prabowo Subianto gitu tentu ada ada keinginan untuk capaian pribadi oke tapi juga mungkin ada capaian organisasi itu yang saya maksud sebagai kalau dalam bahasa saya ketika orang berbasis pada kejujuran maka dia punya individual achievement maka dia sudah ngebangun fondasi yang kokoh oke dalam posisi individual achievement maka dia akan naik ke dalam posisi institutional achievement dia akan sampai pada social achievement maka dia akan sampai pada yang apa yang disebut yang national achievement this is national capital oke penerbangsa gitu ya kalau bahasa sih kejujuran oke jadi Prabowo sudah pada posisi national achievement untuk menjawab itu mari kita lihat sekarang ada anggaran dasar oke Gerindra ketika saya mencoba mencari jawab gitu ya beberapa kali gitu terutama dihubungkan dengan buku Indonesian Paradox nya dihubungkan dengan bagaimana dia berlatan belakang sebagai danjen dan pangkosrat penelusuran saya pertama adalah pada kebijakan-kebijakan kepentingan pertahanannya oke buat saya paling menarik adalah ketika dia menghadiri Indo-Pacific Forum Singapura oke dia tidak ingin terlibat perdebatan antara Lloyd Austin menteri pertahanan Amerika dengan jenderal-jenderal China musuh anda musuh anda bukan musuh kami musuh kami tentu musuh anda terbuka dalam forum gitu dan dia nunjukin bahwa dia punya karakter disitu menarik buat saya kenapa karena saat itu Indonesia sebenarnya sedang dihimpit oleh dua kekuatan besar jangan salah Indonesia menguasai ASEAN itu 40 sampai dengan 42% baik PDB luas maupun jumlah penduduk jadi Indonesia sangat berpengaruh dan itu yang menjadi modal Pak Harto untuk bisa bicara dengan anggota ASEAN lain gitu ya nah ketika Prabowo Subianto bicara dalam Indo-Pacific Forum kayak gitu maka Prabowo Subianto sedang meleverage posisi Indonesia disitu saya mencium sesuatu yang saya katakan saya mencium sesuatu adalah oh jangan-jangan dia sedang memainkan satu strategi di luar strategi yang muncul selama ini oleh Retno Marsuni Retno Marsuni kan kelihatan tidak punya maaf ya tidak punya karakter membangun politik luar negeri yang jelas kemana larinya buat saya buat saya yang belajar HI belajar hubungan internasional HI dalam pendekatan strukturalis sorry itu sih HI hubungan internasional dalam pendekatan strukturalis kita harus ngeliat bagaimana visi-misi kebijakan strategi strukturnya orang-orangnya dengan apa yang tidak dicapainya sehingga kembali ke dalam upaya the national interest the highest interest gitu loh kan musimnya begitu bicara nya bukan cuma sekedar ngambil posisi diplomatik bukan sekedar ngasih diplomasi nah Prabowo Prabowo Subianto cuma muncul kayak gitu nah ketika muncul dalam dalam situasi kayak gitu maka saya dapatkan anggaran dasar rumah tangga anggaran dasarnya Gerindra disitu ada 26 kata Pancasila ada 17 kata undang-undang dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 relasi antara muka dimahnya diterjemahkan ke dalam visinya diterjemahkan ke dalam misinya dan lebih lebih tegas lagi diterjemahkan ke dalam tujuan hendak mengamalkan melaksanakan dan menegakkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagaimana ditetapkan pada 18 Agustus 1945 secara murni dan konsekuen kemuncul pertanyaan itu ditetapkan oleh Men Hukang Yasona Lawli pada 17 September 2020 apa artinya sebuah anggaran dasar yang bertentangan dengan ini anda hukum nih anda orang hukum sebuah anggaran dasar yang bertentangan dengan undang-undang dasar 2002 karena undang-undang dasar 1945 tidak cocok batang tubuhnya tidak cocok dengan undang-undang dasar 2002 setelah diamant demen setelah diamant demen maka pertanyaan saya Yasona Lawli sedang mengesahkan secara hukum sekarang kita bertanya Yasona Lawli sebagai menteri hukum dan HAM pada 17 September 2020 sedang mengesahkan anggaran dasar anggaran dasar apa anggaran dasar yang melakukan konstitusional disobedience menarik kan artinya Yasona Lawli menutujui ada organisasi politik yang melakukan pembangkangan terhadap undang-undang dasar yang sudah diamant demen 4 kali karena dasarnya jelas dia pakai undang-undang dasar 45 bukan undang-undang dasar 45 yang diamant demen oke tapi itu diambil juga oleh Jokowi Dodo diterima juga apa indikatornya indikatornya dia didukung sebagai presiden dan dia dilanjutkan statusnya sebagai general sekarang pertanyaan kalau begitu sekarang Prabowo Subianto terhadap Jokowi Dodo ini sedang apa ini bahasa politik sedang menunggangi atau sedang menyiasi hati kekuasaan Jokowi Dodo untuk dia kembali ke UNSWAT 5 atau Jokowi Dodo sedang menunggangi Prabowo Subianto dalam rangka melanjutkan kekuasaan dengan sesuai dengan visi dan misinya makanya ditaruh Gibran artinya Jokowi Dodo tidak mendapatkan jaminan sesungguhnya siapa yang bisa melakukan policy sustainability siapa yang bisa melakukan kesinambungan kebijakan dia kan gitu dia taruh Gibran indikatornya walaupun dalam proses pemerintahan bisa saja wakil presiden seperti kasus Yusuf Kala terhadap Jokowi Dodo atau kasus Ma'ruf Amin terhadap Jokowi Dodo kan Anda tahu Anda tahu bagaimana yang namanya apa yang bisa lakukan Yusuf Kala terhadap yang namanya Jokowi Dodo apa yang dilakukan oleh Ma'ruf Amin terhadap Jokowi Dodo kita bisa saksikan semua paling tidak pertanyaannya apa kontribusi nyata dari dua-dua pres itu gitu dalam 10 tahun terakhir ini nah dari sana muncul pertanyaan apa memang daya tahan itu dimiliki oleh Prabowo Subianto yang ini menjadi pertanyaan ahlayak yang tingkat kesehatannya sedemikian rupa sehingga dalam debat kelima dia harus didampingi oleh dokter Terawan menarik kan menarik Allah mempertanyakan tingkat kesehatan Prabowo Subianto di tengah yang namanya dia didampingi oleh yang namanya Gibran Raka Boning Raka artinya jika terjadi sesuatu apa yang akan terjadi berikutnya berikutnya sebelum terjadi sesuatu apakah Prabowo Subianto terpanggil untuk melaksanakan anggaran dasar organisasinya atau terpanggil melaksanakan sumpah jabatannya yang berdasarkan konstitusi yang sumpah jabatannya bertentangan dengan anggaran dasarnya menarik gak menurut Anda gimana kalau kayak gitu coba 20 Oktober nanti Prabowo Subianto akan mengucapkan sumpah jabatan yang didasarkan atas konstitusi konstitusinya adalah undang-undang dasar 45 yang sudah diamandemen 4 kali yang dinyatakan sesungguhnya undang-undang dasar 2002 padahal undang-undang dasar 2002 atau undang-undang dasar 45 yang sudah diamandemen itu berbeda dengan undang-undang dasar 1945 yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya hello jadi apa sesungguhnya yang Bung Isan Udi Nursi mau katakan dengan kondisi itu siapa yang saling menunggangi dengan situasi begitu saya melihat begini ini menarik pertanyaan Anda saya kebetulan saya jauh dulu dalam perspektif ekonomi oke karena iya betul kalau pada tanggal 17 November 2014 saya sudah bilang kebohongan pertama Joko Widodo adalah soal pertumbuhan ekonomi dan soal kenaikan harga BBM adalah same on you Joko Widodo gitu ya maka saya melihat ini kata kuncinya saya melihat tidak akan ada perubahan sistem ekonomi politik di Indonesia apa poinnya dalam bahasa saya sama Anda dalam bahasa saya sama di jalur di kanal YouTube Anda begitu kokohnya sistem neoliberal begitu tangguhnya aplikasi pelaksanakan sistem neoliberal maka siapapun presidennya neoliberal penguasanya apa poinnya poinnya adalah orang Indonesia sudah tertundukkan oleh sistem neoliberal oke sudah menyatu ya sudah tertundukkan tunduk dia dan susah dia keluar dari lingkaran neoliberal itu secara struktural saya pernah menyebut jumlah kekayaan orang kaya di Indonesia pernah juga saya sebut sini yang sekitar 2706 triliun itu punya daya saing luar biasa terhadap 5 terhadap dana pihak ketiga terhadap perkreditan terhadap penerimaan negara terhadap perpajakan disini menariknya dan terhadapnya namanya permainan nilai tukar dia punya daya saing nih ini gawat kalau ini daya saingnya maka kita lihat sekarang orang selalu bertanya pada saya bang apakah 2024 ini akan sama dengan 97-98 sejumlah variable yang saya miliki berbeda 97-98 krisis krisis menengah atas 2024 krisisnya krisis menengah bawah apa indikatornya gampang guru-guru korban pinjol daya beli di bawah habis gak karu-karuan kredit gap berantakan gak karu-karuan indikator berikutnya indikator perbankan steady tes 2,7 cuma NPL-nya kredit bermasalahnya DPK bagus dana pihak ketiga bagus perkreditan bagus capital adequacy ratio bagus return on investment bagus industri perbankan padahal industri perbankan adalah the side of government ya oke kalau gitu sekarang cuma tinggal makronya tiga nah ini menarik disini apa makro tiga makro itu indikatornya nilai tukar inflasi suku bunga yang tidak mampu diatasi oleh bank Indonesia adalah suku bunga nilai tukar inflasinya tetap terkendali inflasi sekarang tiga sampai dengan empat prosen lebih rendah dibanding inflasi pada tahun 98 tapi nilai tukarnya memang nyaris mendekati suku bunganya juga lebih terkendali walaupun naik sekarang enam prosen dulu suku bunga di atas itu artinya cuma tinggal satu berarti problemnya nilai tukar dan nilai tukar itu justru menunjukkan sakitnya fundamental makro Indonesia karena dia berpengaruh terhadap suku bunga terhadap inflasi dan terhadap harga energi makanya kemudian pertalian dicabut makanya sejumlah harga itu tetap naik dan nanti bisa lihat listrik diam-diam naik apa poinnya ketika nilai terkena dia akan terkena pada harga energi dia akan terkena pada yang namanya harga emas dia akan terkena pada komoditas-komoditas strategis lainnya jadi artinya segitiga pertama suku bunga inflasi dan nilai tukar segitiga kedua harga energi logam mulia komoditas strategis dia menguasai dunia siapa penuntunya federal reserve orang semuanya berkiblat pada federal reserve oke ketika federal reserve menyatakan ini high inflation dan itu berarti kokohnya nilai indeks dolar maka dia akan terkena ke Indonesia karena Indonesia pre-volting exchange rate itu berarti Joko Ida cuma tinggal sandarnya pada satu sampai seberapa jauh cadangan devisa dia bisa dimainkan memang turun dari 146 miliar jas dolar sampai ke 140,4 miliar jadi menurutnya banyak sampai 6 miliar dolar sekitar itu tetapi ada tetapinya keseimbangan primer yang selama ini negatif dari 2012 sampai dengan 2023 di 2023 menjadi positif per April kemarin keseimbangan primer itu menjadi positif 122,1 triliun apa poinnya fiskal relatif terjaga karena ada keseimbangan primer yang positif itu berarti bebannya cuma tinggal tiga beban pada nilai tukar itu berarti menyangkut soal pembayaran utang dan import gitu ya pembayaran pokok bunga cicilan bunga dan import itu yang pertama bebannya beban berikutnya adalah kemampuan menarik pajak pada perusahaan-perusahaan yang kemudian memang memberi kontribusi besar itu makanya pajak dinaikin terutama betul keseimbangan ini kedua nih bebannya yang ketiga ini menariknya apakah memang kekurangan dia defisit anggarannya bisa dipenuhi dari posisi begitu nah disitu gambaran berikutnya jadi seperti ini apakah APBN kita cukup kokoh dalam beberapa hal tidak tapi dalam beberapa hal ketika kelihatan kesimbangan primer bagus cukup kokoh apa poinnya tergantung pada sampai seberapa jauh orang-orang kaya akan membantu nah itu kata kuncinya orang-orang kaya yang berada di belakang pemerintah ini akan membantu kestabilan nilai tukar kalau itu ceritanya maka dia akan bergeser secara politik apakah yang namanya orang-orang kaya ini bermain gak di belakang latar belakang politik bermain gak di belakang yang namanya penyuapan penyuapan terhadap pencarakan bermain selesai jadi artinya ketika Joko Ido menyatakan saya masih 6 bulan berkuasa means dia masih punya daya tahan itu analisis saya jadi kirka atau analisis perkiraan keadaan sampai dengan 20 Oktober 24 Joko Ido masih punya daya tahan tapi setelah itu kita tidak tahu itu cocok dengan situasi yang ada di Amerika karena mulai September Oktober Federal Reserve akan memulai menurunkan tingkat suku bunganya dari 5,25 menjadi sekitar 4,75 menjadi 4,25 dia turunin beberapa basis point artinya berpengaruh ke suku bunga artinya berpengaruh ke lain tukar sekarang pertanyaannya menjadi kira-kira Barat akan berpihak kemana terhadap Prabowo Subianto jawabannya apa? jawabannya dua kali kehadiran Tony Blair membuktikan Barat akan tetap berpihak kehadiran dua kali Tony Blair ketemu Prabowo Subianto akan berpihak tapi Prabowo Subianto pinter dia temui juga si Jinping arti poinnya Prabowo Subianto tidak ingin menunjukkan keberpihakan itu berlebihan kepada Barat jadi dia memainkan politik bebas aktif secara murni ya persoalan pokoknya apakah dia punya daya tahan yang kokoh dalam memainkan politik luar negeri bebas aktif karena ini bukan persoalan politik ini persoalan ekonomi politik luar negeri bebas aktif bukan politik ekonomi politik luar negeri yang di dalamnya ada kasus menarik ada kasus virtual apa itu virtualnya payment system transaksi transaksi keuangan yang luar biasa yang terkadang pemerintah ternyata tidak juga bisa mengendalikan buktinya begitu orang asing kabur rupiah jatuh jadi artinya dia memelukkan daya tahan apa poinnya sampai seberapa jauh tim Prabowo tim Prabowo Subianto utuh memainkan ini kalau sekedar timnya nanti teknikal praktis dia tidak punya daya tahan karena ini bukan sekedar perang teknikal praktis ini perang proxy and neokortex dan itu jelas dinyatakan dunia akan terjahit nanti oleh ID digital pernyataan siapa itu? pernyataan Tony Blair dan itu berkaitan dengan dua hal berkaitan dengan sistem kesehatan yang akan ditentukan pada 27 Mei 2024 di Genewa besok nih 27 Mei dan akan ditentukan lewat digital currency pertanyaan saya sama Anda sampai seberapa jauh Indonesia siap bermain dalam dua titik ini sama sekali enggak artinya disini justru ketika kita lihat sosial-sosial bagus kelihatannya bagus tapi begitu sampai puncaknya Indonesia ternyata gak siap itu pernyataan saya oke tadi kan Anda katakan bahwa sejauh mana dia bisa bertahan timnya Prabowo ya kalau menurut Anda dia mampu enggak bertahan atau pada akhirnya juga enggak mampu tadi kalimat saya jelas dia tidak bisa menyanghuti dua problem problem 27 Mei 2024 dan problem digital currency adikir red denominasi itu gambaran gambaran apa itu gambaran kegagalan pembangun kegagalan pembangun jadi dia tidak bisa menghadapi tidak bisa sudah pasti tidak bisa kecuali dia menaik diri dari badan kesehatan dunia kenapa Anda bisa simpulkan bahwa dia tidak akan bisa menghadapi situasi itu apa indikatornya intervensi barat untuk hal ini begitu jauh dan sudah masuk ke dalam tubuh pemerintahan salah satunya bentuk intervensi itu yang Anda lihat kehadiran Bill Gates kehadiran Tony Blair apakah itu bisa diterimakan salah satu bentuk intervensi yang tidak mungkin lagi dipisahkan itu sudah mencengkram sudah tanah tangan dengan menteri kesehatan Bill Gates oke tapi apakah itu akan mencengkram mencengkram saya sedang menelusuri Abraham ini pertanyaan Anda pertanyaan Anda harus dijawab dengan konkret Abraham harus saya katakan sama Anda saya melakukan riset oke saya mencoba menelusuri sumber dana badan kesehatan dunia dari tahun 2020 hingga 2023 oke apa kaum kritis di Eropa dan di Amerika mengatakan bagaimana mungkin badan kesehatan dunia bisa ditunggangi oleh namanya organisasi-organisasi semacam Bill Gates dan itu menjadi pemberitaan dan Anda tahu sejak kapan itu terbuka saya 24 Mei 2009 The Times London memberitakan sejumlah orang kaya di Amerika sedang merancang melakukan penyusutan penduduk dunia kalimatnya shrinkage okay shrinkage penyusutan penyusutan depopulasi ya oke itu The Times of London bicaranya begitu pemberitaan ini tidak terlampau meluas Abraham ya berita itu pada tanggal 26 Mei 2009 diberitakan oleh Wall Street Journal berdasarkan pemberitaan The Times of London sejumlah orang kaya sedang bertemu itu dalam rangka penyusutan itu diberitakan secara mendalam disitu kemudian saya ikuti lebih mendalam disitulah kemudian saya mendapat angka-angka tadi dan ternyata pengaruh Bill Gates dalam badan kesehatan dunia luar biasa dan itu mungkin nampak ketika ada kasus covid dan ketika muncul pernyataan dari badan kesehatan dunia akan ada pandemi yang lebih menerikan dan menakutkan pada 2024 nanti apa poinnya dia sedang mendikte dunia lewat kesehatan industri kesehatan oke bahasa kerennya saya menggunakan bahasa kerennya begini ini sebagai si balik torture transformation heart saya mau potong tadi kan Anda katakan itu sedang akan terjadi depopulasi penduduk dunia tapi kalau saya mencoba meng-cross-check keadaan ini ada beberapa negara katakanlah Singapura kemudian Finlandia ada lagi negara-negara lain dia sedang merancang sebuah program untuk justru meningkatkan populasi di negara mereka misalnya di Singapura itu ada kebijakan kalau misalnya orang yang pengantin misalnya dia melahirkan anak satu dikasih semacam subsidi sekian kalau dua lebih tinggi lagi kalau tiga kemudian lebih tinggi lagi Finlandia pun demikian dan di Cina ada di provinsi-provinsi tertentu dia juga menjalankan program begitu untuk supaya terjadi yang namanya peningkatan populasi di negara ini karena mereka melihat bahwa populasi di negara ini semakin menurun orang sudah enggan mempunyai anak ya itu bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan itu kalau tadi Anda mengatakan bahwa sedang terjadi sesuatu rancangan yang menurut Anda dari Bill Gates tanda petik dan kawan-kawan untuk melakukan depopulasasi dunia itu bagaimana kira-kira ada kalimat penting dari Bill Gates untuk merespon pertanyaan Anda itu easy terampau ada pernyataan yang muncul dari Bill Gates kita harus mempertimbangkan pertumbuhan masyarakat dunia dalam perhitungan 5-10 tahun ke depan dari 8,3 miliar menjadi 9,3 miliar oke apa artinya dia risau dengan pertumbuhan penduduk dunia dan diantara pertumbuhan penduduk dunia itu dia risau dengan orang-orang sorry to see yang kebanyakan tidak berguna dalam pandangan dia lebih merupakan beban oke satu yang kedua kalau Anda bilang ada upaya peningkatan jumlah penduduk Singapura Jepang Cina Singapura satu menjadi dua Jepang begitu juga Cina begitu juga satu Finlandia juga Finlandia Eropa poinnya adalah ketika kita tambahkan di satu sisi depopulasi di sisi lain bagaimana kita melihatnya tergantung sekarang oke berarti kan tadi kalau Bill Gates dan kawan-kawan ingin melakukan depopulasasi ternyata kan di belahan dunia lain itu kan orang sedang merancang sebuah program untuk meningkatkan populasinya berarti kan tidak sedang terjadi populasi yang menurut Bill Gates itu sebagai ancaman dunia karena di belahan dunia lain di negara-negara lain justru dia akan meningkatkan populasi it's a part of war it's a part of war itu bagi Nere Pram saya tuliskan Nere Pram tulisan Mark Leonard itu bahkan menyatakan connectivity war apa itu connectivity war connectivity war adalah bermigrasinya satu bangsa ke bangsa lain dan ke migrasi bangsa itu dia nyerang bangsa itu oke apa artinya artinya sesungguhnya itu model keseimbangan yang dibangun makanya sebenarnya itu isi kejawabnya sekarang kita tanya pertanyaan kita mana lebih cepat increasing the population atau decreasing the population kalau menurut Anda kalau menurut saya saya jawab ada tiga strategi yang dilakukan oleh mereka dalam perspektif menghadapi depopulasi oke strategi pertama adalah apa yang disebut dengan membangun kecemasan kalau dah bahasa mereka this is shock doctrine oke nah disana mereka bilang hubungan seks di luar menikah memang menurun ya tapi pada saat yang sama ya tingkat lgbtq naik oke jadi lebih gawat ya satu ya yang kedua berikutnya tapi aborsinya juga naik gimana ya ya gimana itu itu gimana gitu artinya ada problematik gitu disitu yang kita mau ambil Anda bisa cek kok bagaimana Pew Research melakukan kajian bagaimana Gallup melakukan penggitian seperti itu nah ketika kita pindah ke Indonesia Anda bisa disaksikan kemarin bahkan hari ini keluarga-keluarga yang leluh lantak akibat covid keluarga-keluarga yang leluh lantak karena pinjol keluarga-keluarga yang leluh lantak karena judi online itu berantakan semuanya dari situ gak keruh-keruhan oke oke nah sekarang kita pindah lagi kalau Anda menyebut sebagai terjadi di satu sisi ada peningkatan jumlah penduduk desakan peningkatan tapi di sisi ada depopulasi kan akhirnya kita bicara soal tingkat kecepatan mana kira-kira mana lebih cepat kalau sibilang depopulasi depopulasi apa indikatornya indikatornya sederhana karena seluruh masyarakat di dunia dipaksa untuk tunduk pada kebijakan badan kesehatan dunia dan itu berarti tunduk pada pandemi dan itu sudah disebarluaskan oleh namanya John Hopkins University Institute of Public Heart oke Bloomberg Institute of Public Heart sudah disebarluaskan jadi itu fakta ya jadi tapi kan berarti ada sebagian di belahan bumi ini negara-negara tertentu yang tidak akan tunduk dengan program itu karena dia lagi gencar-gencarnya ingin melakukan program peningkatan populasi di negaranya saat yang sama dia juga tunduk karena ikut menandatangannya perjanjian dengan badan kesehatan dunia tapi kan dalam pelaksanaan dia tidak akan lakukan karena dia sedang melakukan program untuk meningkatkan populasi di negaranya kita kembali masalah Prabowo ini nah itu kan artinya kalau kita kembali sampai begini kan pemikirannya menjadi sampai seberapa jauh Prabowo Subianto dan Ting itu mengantisipasi mencerdasi mencermati situasi eksternal dan situasi kan yang saya tawarkan pada dialog saya sama ada adalah dua sampai seberapa jauh Prabowo Subianto mencerdasi situasi eksternal dan situasi internal kalau menurut Anda apakah dia betul-betul mencermati situasi eksternal itu kalau internal kan udah pasti tapi eksternal apakah dia mencermati itu timnya kalau menurut pengamatan Anda untuk sementara ini kan Anda pernah bagian dari sana Bu Misalnya di Universitas jadi paling tidak Anda masih kontak-kontakan sama teman-teman mereka di sana kira-kira gimana Bu kenapa gak mau dijawab ini saya kan saya indikatornya gampang saya apa lima kali debat oke kata kali itu udah selesai kan kita bicara dalam konteks Prabowo ini kan bisa saja ada perubahan dari setelah itu kalau mengambil orang-orang yang sekitarnya adalah tipikal-tipikal manusia saya sebutnya manusia ya tipikal-tipikal manusia pragmatis gak bisa ini gak bisa dihadapi dengan tipikal-tipikal manusia pragmatis jadi Anda tidak yakin saya tidak yakin berarti kalau Anda tidak yakin berarti saya bisa mengambil kesimpulan untuk sementara bahwa nanti jalannya pemerintahan Prabowo ini agak mirip-mirip dengan Jokowi dong loh kan memang sudah ada kata-kata ada kesinambungan kebijakan tapi kan tadi Anda bilang di satu pihak kan kalau melihat tadi anggaran dasar anggaran rumah tangganya Gerindra dan melihat kebijakan-kebijakan dilahirkan Jokowi itu kan saling berseberangan ya tapi kan kalau tadi Anda simpulkan bahwa dia berkelanjutan kan berarti gak ada bedanya dong ada praktikal yang dilanjutkan tapi secara values bisa bertentangan ada praktikal yang dilanjutkan jadi artinya ini kalau dalam kajian kebijakan publik artinya begini Abraham dalam kebijakan publik itu ada yang disebut dengan policy continuing ada yang policy discontinuing ada kebijakan yang berlanjut ada kebijakan yang putus makanya pendekatannya menjadi empat apa yang salah harus diperbaiki apa yang kurang harus dilengkapi apa yang tidak ada harus disiapkan gitu ya apa yang harus dibuang sama sekali dan diganti yang baru ini empat kajiannya kalau kajian empat ini diambil dalam pendekatan tiga sumber daya alam sumber daya manusia dan sumber daya buatan maka tidak akan keluar pernyataan-pernyataan sembarangan dalam menangkap menyusun kabinet Abraham pendekatan empat ini diaplikasikan ke dalam penyusunan kabinet sekaligus dalam rangka merespon eksternal dan internal tidak akan keluar kata-kata sembarangan Abraham apalagi anda merasa seorang cerdas yang bisa berbahasa lebih dari tiga bahasa jadi apa maksudnya itu semua kira-kira ini Abraham saya belajar dari cerita bagaimana Barat melakukan penyesatan dunia penyesatan pertama teori apa yang disebutkan oleh Rostow tentang manifesto ekonomi the stages of economic growth dan itu adalah penyesatan hukum menunduk pada keputusan politik keputusan politik pada hukum penyesatan memang ada ceritanya berarti antara Prabowo dengan Pak Joko ini saling menyesatkan tadi sudah saya sebut deception each other kalau pakai bahasa kerannya kan this is the deception each other tipu-menipu oke ini kan menarik biasanya ini biasanya tidak selalu begitu tapi biasanya fenomenanya di sebuah negara kalau misalnya sudah terjadi atau di Indonesia kalau sudah terjadi pilpres sudah ada penetapan tadinya kan ekonomi itu terjun bebas dia mulai agak mulai walaupun tidak membaik tapi mulai agak perlahan ada perubahan lah ya dari keterpurukan tapi ini kan tidak seperti yang terjadi sekarang ini setelah penetapan justru kalau kita lihat angka ekspor kita semakin hancur menurun justru impor yang semakin membabi buta ya dolar dan rupiah salin tidak menentu kemudian kalau kita lihat lagi Bung Isanurin ada berita yang menurut saya sangat mencengankan ya mengenai impor ini kira-kira apa yang terjadi Anda bisa nggak jelaskan ini sepele situasi ekonomi seperti ini sangat sepele Anda menjelaskan itu berasarkan sub-sub-sub-sub-sub-sub komoditas oke saya tarik dulu karena berasarkan makro oke nanti baru kita masuk ke sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub komoditas bawang putih itu adalah sub-sub-sub-sub-sub-sub komoditas oke makronya adalah ada tiga pendekatannya nggak maksud saya begini ini kan situasi ini kan nggak masuk di akal sehat kita dalam perspektif neoliberal nggak ada masalah yeah tergantung pada sudut pandang mana jadi kalau Anda pakai sudut sudut pandang neoliberal nggak ada masalah karena kata kuncinya ketahanan ekonomi dari manapun datangnya perekonomen itu dari manapun datangnya sem tastian Kaman sensei gak bisa menerima ini. Enggak, Anda boleh tidak terima. Tapi ini sistem neoliberal. Sistem neoliberal itu tidak peduli dengan datangnya barang itu dari mana. Yang penting tersedia, bisa dijangkau, bisa diakses, harganya bisa diterima, kualitasnya oke, 4A. Affordability, Acceptability, Accessibility. 4A. Itulah teori neoliberal. Makanya ketika itu ngeliatnya, kita tarik dulu ke makronya. Baru kemudian kita masuk dalam kajian sub-sub-sub-sub-sub komoditas namanya. Supaya kita bisa ngeliat apakah agregasi mikro ini tercermin gak dalam makronya? Dalam neraca pembayaran Indonesia. Export import Indonesia. Bagian dari trade account namanya. Itu positif. Apa poinnya? Terjadi modal substitusi antara import-import barang-barang tertentu, sumber daya alam pertambangan, dengan substitusi tadi. artinya masih positif persoalan pokoknya adalah ini serius dalam ilmu ekonomi persoalan pokoknya adalah ekspert maupun import itu hanya menguntungkan kelompok atas jadi kita tidak boleh berhenti pada posisi trade account atau neraca perdagangan yang menyatakan positif tanpa kita lihat konten accountnya itu isinya itu apa oke satu ya saya ingin mengatakan begini Abraham dalam rangka pembelajaran kita ke publik tentang ekonomi politik karena seterus terang saya sejak lama mengikuti perdebatan-perdebatan tajam bukan sekedar pada perdebatan teknikal praktikal gitu ya tapi masuk ke dalam posisi apa yang disebut dengan ideology economy, economy ideology posisinya, Michael Hudson dan kawan-kawan oke satu, trade account yang kedua, finance and capital account oke jadi neraca modal dan keuangan modal dan keuangan, negatif kalau ini negatif maka mesti di rate lagi kalau di sini neraca pembayaran, current account ini negatif kenapa bisa negatif? karena karena dibalik yang namanya ekspor-import gini jasa-jasa kita selalu negatif jadi services account kita sejak order baru hingga hari ini itu negatif jadi walaupun neraca tidak ada perbaikan? tidak ada kenapa bisa? nah pertanyaan anda itu berarti kita gagal membangun perekonomian secara sistemik struktural oke karena kita masih mengendalkan jasa-jasa dari luar oke Singapura Singapura enggak jasanya pada dirinya dia tandalkan makanya anda menjelaskan Singapura tadi oke jadi artinya ketika kita jawab bahwa trade account positif tadi berdasarkan itu tapi kemudian capital capital and financial account negatif current account negatif maka kita tahu struktur masalahnya bahwa problematiknya adalah yang menikmati ekspor dan import itu adalah kalangan tertentu muncul teori recruitment bahwa ekspor dan import itu selalu melahirkan apa yang disebut dengan ketidakadilan serta kesejangan itu Krugman teorinya itu seorang ekonom internasional ekonomik yang jelas-jelas menyatakan ini ada kesalahan muncul tesis barunya dari situ ini muncul pada tahun 2008 apa tesisnya? situasi yang abnormal tetapi terus-menerus anomali ya berulang maka dia menjadi normal katanya yang Anda ceritakan tentang impor bawang putih itu kan situasi abnormal yang berulang-ulang anomali jadi berarti abnormal berarti normal tapi tidak normal iya iya dan tersiap Indonesia itulah yang sebut sebagai betapa fundamental makro ekonomi Indonesia rap jadi bukan hanya pada nilai tukar tapi termasuk komunitas gitu loh itu sejak kapan rapunya? sejak order baru sejak order baru? sejak order baru terutama ketika order baru mengikuti perintah Washington Consensus pada 8788 dan itu kemudian dibenarkan oleh mafia Berkeley yang dari jaman 68 hingga hari ini berkuasa makanya saya bilang fundamental makro Indonesia yang rapuh itu karena kontribusi mafia Berkeley dan itu fact faktanya begitu jadi kan dia rapuh tuh sejak jaman order baru hingga sekarang minimal sejak 8788 tapi kan setelah itu kita melakukan perubahan yang fundamental paling tidak itu bisa ada efek perubahan-perubahan apa yang Anda maksud dengan perubahan yang mental? yang Anda maksud adalah pada 97-98 itu justru itu merapukan lebih merapukan merapukan lebih merapukan apa indikatornya? gampang lihat grafiknya Soeharto grafiknya itu cuma begini jatuhnya tapi kalau yang namanya sejak yang namanya free floating exchange rate rupiah di pasar bebaskan itu grafiknya gak keruk-keruk sejak 97 semingga hari ini grafiknya grafik yang sungguh menyatakan seperti apa yang Krugman katakan abnormal yang tidak normal itu setelah order baru kan? setelah order baru mulai jamannya Habibi mulai 97 97 ya? sejak kenamanya 14 Juli 2007 ketika diberlakukan nilai itu kan mengambang bebas Anda membeli kepercayaan pada AMF dengan konversi AMF punya tujuh dan semua aset nasional beralih tentu menjadi turun dong sampai seperti sekarang menurunnya utang luar negeri tapi digeser dia menjadi utang BUMN orang tidak sadar itu orang bilang utang luar negeri no angkasa tidak ya ini kan dipindahkan aja itu iya dipindahkan tapi gak per dong kalau kita bilang utang di bawah Joko Widodo terus no kali ini dalam 5 tahun terakhir Joko Widodo cuma menaikkan utang sebesar 17% di peridu pertamanya naikin 115% di peridu kedua dicuma naikin 17% Anda tahu berapa yang namanya utang luar negeri per PDB di era kedua? ya dulu waktu zamannya SBY oh 100%-an lebih lebih parah ya? iya relatif sama 100%-an 100%-an sama relatif sama tapi ingin saya katakan kalau utang luar negeri terhadap PDB Joko Widodo capai prestasi karena cuma 30,98 dibandingkan di jamannya SBY 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 tapi itu bukan indikator SOHE oke walaupun mereka gunakan sebagai indikator SOHE kenapa? karena utang luar negerinya tidak fair PDB-nya tidak fair masa kita mau pakai? iya iya jepang jepang punya hutang terhadap itu hutang luar negeri terhadap PDB 102% Amerika punya hutang sampai 119% Jepang hutang sama siapa? jasanya Jepang berapa? ekspornya Jepang kemana? begitu juga Amerika Amerika ngutang kepada siapa? jasanya Amerika kemana? produknya mereka kaya apa? saya bertanya balik Abraham ketika saya menggunakan teori nilai tukar suku bunga inflasi dihubungkan dengan yang namanya harga minyak harga emas komoditas energi siapa yang menutupkan? Fedor Risa beda dong jadi ketika dia punya hutang 31,4 triliun dia enak kuncang-uncang kaki orang dia bisa mencetak sendiri dolarnya kok gimana? jadi berarti Regen Jokowi ini kebegokannya dia pertontonkan dalam pandangan saya itu yang Anda mau katakan tadi begoknya dipertontonkan iya iya walaupun Anda bilang saya mencapai pertumbuhan yang stabil rata-rata di 4,6 sampai dengan 5% oke fine tapi pertanyaan saya berikutnya pertumbuhan untuk siapa? pertumbuhan bagi bangsa Indonesia atau pertumbuhan bagi orang-orang kaya atau orang asing di Indonesia? itu pertanyaannya itu pertanyaan berikutnya jadi jangan Anda bilang ini pertumbuhan ini relatif stabil fine setuju saya yang pasti Anda tidak tercapai target karena Anda pernah bilang 7% saya bilang nggak akan tercapai sama seperti sekarang Prabowo akan bilang 8% oh nanti dulu nanti dulu dari mana potensi Anda bisa naikin 8% sementara pajak sudah berat? 8% yang possible ya menurut Anda? kalau pakai modal-modal modal-modal neolibera kayak gini kalau Anda masih pakai modal-modal neolibera kayak gini nggak bisa jadi nggak realistik? ya harus dijawabin apa? karena yang akan ada bebani adalah orang-orang kaya orang-orang kaya punya daya tahan terhadap yang namanya pajak gimana? yang punya duit untuk bayar pajak siapa? kan willingness to pay kan harus ada yang namanya ada kesedihan membayar dan ada yang namanya kapasitas capacity to pay jadi dalam pajak itu ada kuadran capacity to pay and willingness to pay kalau kita melihat yang capacity to pay siapa yang bisa punya kapasitas membayar pajak? orang kaya kita kembali dulu kita kembali jadi kalau begitu berarti saya lihat tadi Bung Insya Nuri menurut sini mau menyimpulkan bahwa kita tidak bisa berharap pertumbuhan ekonomi nanti itu bisa berjalan di pemerintahnya Pak Prabowo lebih baik daripada Jokowi itu yang saya lihat Anda mau katakan begitu dari organ baru bisa mencapai rata-rata 7% karena ada beberapa hajat hidup orang banyak itu tidak dikomersialkan sementara di era sekarang seluruh seluruh yang namanya hadapi orang banyak dikomersialkan dan itu mustahil oke kenapa? kenapa? karena akan terjadi selalu yang disebut dengan fluktuasi harga apa artinya? artinya pemerintah gagal menyediakan yang namanya public services dalam wujud price stability disitu yang saya mau bilang begini Ibu Kisaruddin Nursi kenapa saya masih ada harapan dengan Prabowo? siapa? saya oke karena begini tadi kan kita melihat apa yang terjadi di anggaran dasar anggaran rumah tangga oke bagus itu kan? itu dia tetap konsekuen dan murni secara murni dan konsekuen secara murni dan konsekuen bagus itu makanya saya melihat bahwa tadi Anda menyinggun tentang ekonomi menyangkut hajat hidup orang banyak yang dikomersialisasikan sekarang tapi kalau kita melihat kalau dia ingin menjalankan undang-undang 45 secara murni dan konsekuen maka dia akan mempraktekkan apa yang dijalankan order baru apa itu? menyangkut hajat hidup orang banyak itu tidak akan dikomersialisasikan nah itu revolusi kan begitu kalau Anda mau kayak gitu itu revolusi tahu nggak revolusi dampaknya apa? ya ada sekitar 120-an undang-undang Anda mesti bongkar enggak tapi kan ada perlahan-lahan kalau perlahan-lahan nggak bisa saya mau bercerita sama Anda Abraham bulan April 2015 saya mencoba menusuk jantungnya neoliberal di Mahkamah Konstitusi lihat telunjuk saya Abraham 2015 saya mencoba menusuk jantungnya MK neoliberal di MK lewat gugatan dua undang-undang tapi tahu dampaknya apa? oke saya ditinggalkan oleh semua orang dan kemudian gugatan saya tidak jelas nasibnya kemana sampai sekarang? sampai sekarang oke itu fakta ya fakta kenapa? karena orang-orang yang tadi bersama saya diopert oleh dua pihak diopert oleh dua-duanya oleh Merdeka Selatan dan diantaranya jadi menteri oke sekarang pertumbuhan kita sudah dibawa target kalau kita lihat kalau Sri Mulyani bilang itu bagian dari prestasi kalau menurut Anda? buat saya begini disini saya berbeda sekali cara pandang saya dengan kebanyakan teman-teman kalau Anda ingin bicara pertumbuhan pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa diakselerasi sepanjang Anda didukung oleh kekuatan teknologi apa artinya? artinya kekuatan teknologi akan Anda daya gunakan habis-habisan pada level sumber daya pada level produksi pada level delivery sekarang saya tanya balik Anda Anda punya nggak teknologinya? itu yang saya maksud sebagai sumber daya buatan Abraham jadi dengan pernah berpikir growth acceleration gitu ya atau inclusive growth gitu ya kenapa? Anda kebanyakan teknologinya? teknologinya dikuasai orang oh Anda tentu bisa jawab saya bisa beli teknologinya? iya justru dengan Anda beli teknologi itu sebenarnya Anda sebagian sedang dalam posisi diinvasi apa indikatornya? apa salah satu buktinya? MRT keretapi cepat oke itu salah satu ya menarik kalau saya menyebutnya ini kajian kritis saya tidak menyebut dalam kajian pesimis atau optimis oke saya menyebutnya sebagai kajian kritis gitu ya kita masih punya waktu seperti Pak Jokowi dulu bilang Jokowi dulu bilang saya masih berkuasa 6 bulan lagi loh jadi kalau nanti berkaitan dengan peristiwa 20 Oktober pelantikan kan biasanya pelantikan 20 Oktober gitu ya pelantikan anggota Dewan anggota DPD pada 1 Oktober 2 Oktober pada Presiden Juni masih lama Juni Juli Agustus September Oktober masih 5 bulan masih banyak bisa terjadi ya masih banyak terjadi saya ingin mengatakan begini bangkitkan dulu kesadaran bagi para petinggi bahwa kita sedang membangun rumah mewah rumah megah yang fondasinya rapuh ya 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 saya ngambil contoh adalah cerita sedang membangun rumah mewah yang fondasinya rapuh berarti kalau begitu dari dulu memang kerapuhannya dari memang saya sebut sejak 2004 oh gitu saya sudah artikel saya sudah begitu Abraham reformasi berbuah krisis konstitusi itu artikel saya Anda bisa Anda bisa telusuri kok saya tanya balik sama Anda jadi kita membangun rumah mewah di atas kerapuhan ya fondasinya rapuh ya kenapa fondasinya nggak diberesin dulu sebelum membangun rumah mewah harusnya kan begitu itu pertanyaan sederhana sekali karena sejumlah orang sedang menikmati kemewahan itu di atas kerapuhan sehingga mereka lupa bahwa susunnya yang sedang terjadi adalah rapuh iya kan harusnya di fondasinya jadi gantung karena mereka tidak mereka sedang menikmati kemewahan di atas kerapuhan yang mereka sedang fokus pada kemewahan itu pada kemegahan itu pada kenyamanan itu pada keagungan itu pada kehormatan itu padahal dia tahu bahwa itu rapuh bisa jadi tahu bisa jadi enggak saya pikir kalau dia tahu itu kan penyianatan namanya kalau dia tahu rapuh terus dia mau biarkan yang dia tahu adalah betapa nikmatnya hidup di atas kemewahan ini keagungan kemewahan kehormatan kehargaan dan segala macamnya padahal dia berada dalam posisi kerapuhan itu tematik kita Abraham oke jadi itu makanya saya kutip anggaran dasar dan itu karenanya saya kutip Prabowo Subianto dan Janko Pasus dan Mangkosrat itu agar diatasi bagaimana kerapuhan itu jadi fondasian rapuh itu dia harus singkirkan ya sesuai dengan dia buat yang baru sesuai dengan panggilan hati nurani dia itu yang kita harapkan dari Pak Prabowo ya sesuai dengan buku Paradox Indonesia luar biasa netizen apa yang disampaikan dialog saya nih diskusi saya dengan Bu Iksanuddin Nursi mudah-mudahan ini bisa mengedukasi ya mencerahkan motifnya memang kita mengedukasi Abraham jadi ketika Anda juga menyodok dalam posisi pesimis optimis saya bilang tidak critical thinking di Indonesia itu langka kalau Anda masuk sekarang dunia pendidikan Indonesia dari mulai yang namanya SD sampai dengan sekarang yang namanya S3 sekalipun tidak diajarkan critical thinking saya adalah korban critical thinking di sekolah di kampus jadi posisi kita ini melakukan critical thinking hari ini luar biasa memiliki saya mudah-mudahan ini membuka kita semakin mencerahkan kita supaya kita bisa menemukan sebuah jalan kebenaran yang ada di depan mata dan kebaikan dan kebaikan sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad speak up sub indo by broth3rmax